Halo dadek kabar gembira 10 PTN yang membuka dalur mandiri kip kuliah PTN mana saja yuk simak video ini dari awal sampai akhir Halo dadek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel diari kampus yang tentunya inspiratif akuratif dan edukatif Halo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati PTN adek seyokianya memang kuota kip kuliah mayoritas di PTN-PTN tersebut itu melalui jalur SNMPTN dan SBM PTN adek namun ada beberapa PTN yang mempunyai kuota besar di seleksi mandiri ataupun memang menyediakan bagi adek-adek yang notabene gagal di SNMPTN maupun SBM PTN dan ikut jalur mandiri adek-adek nah kemudian ini mekanismenya sama adek-adek jadi kalau misalnya tidak ada bedanya ya daripada SNMPTN maupun SBM PTN meskipun mereka ada uang pangkal maupun UKT-nya ya adek-adek jadi yang banyak dihindari dari calon mahasiswi maupun calon mahasiswa dan mungkin banyak orang tua disana ketika mereka memutuskan jalur mandiri karena mungkin misalnya disitu ada uang pangkalnya maka biasanya kesulitan karena memang pembayarannya jauh lebih besar adek-adek namun bagi adek-adek yang notabene ingin mendaftar KIP kuliah ada kabar baik yang saya sampaikan ini ada 10 PTN dan nanti ada beberapa PTN juga yang akan saya sampaikan di video kali ini yang menerima KIP kuliah artinya meskipun ada uang pangkalnya meskipun uang UKT-nya mahal jika adek-adek terseleksi menjadi peserta KIP kuliah adek-adek juga akan gratis adek-adek jadi sama saja dengan SNMPTN dan SBM PTN wah ini adalah kabar baik bagi adek-adek yang pengen kuliah di PTN-PTN ini dan notabene secara kemampuan ekonominya kurang memadai ya adek-adek yang tentunya format pertama adek-adek harus sudah punya nomor pendaftarannya KIP kuliah adek-adek bisa daftar terlebih dahulu di web resmi dari KIP kuliah ya adek-adek bagi adek-adek yang kemarin misalnya SNMPTN dan SBM PTN belum sempat mendaftar KIP kuliah untuk di jalur mandiri nanti adek-adek sekarang bisa mendaftar terlebih dahulu untuk nantinya bisa tersinkronisasi dengan database dari PTN itu sendiri nah kemudian apakah adek-adek bisa memakai apa namanya istilahnya ikut 2-3 PTN lebih jawaban dari saya bisa ya adek-adek jadi untuk di jalur mandiri keistimewanya adek-adek bisa mengikuti 1-2 PTN artinya nanti kalau PTN 1 tidak diterima bisa di PTN 2 ya adek-adek jadi jauh lebih diprioritaskan bagi adek-adek yang mungkin bisa ikut lebih dari 1 itu ya yang perlu saya sampaikan untuk informasi seputar KIP kuliah jadi untuk detailnya adek-adek bisa lihat video saya sebelum-sebelumnya di channel Dihari Kampus ini nah langsung saja saya informasikan mulai dari yang pertama yang pertama adalah di Universitas Indonesia nah kita tahu bahwa Universitas Indonesia setiap tahun mempunyai kuota khusus untuk peserta KIP kuliah yang tentunya nanti adek-adek harus mengikuti SIMA UI dan syaratnya ketika adek-adek mengikuti SIMA UI harus mengikuti UTBK SPM PTN dan nanti prosedurnya dari ketika mendaftar di portal resmi PMB-nya SIMA UI adek-adek tidak perlu membayar biaya pendaftar alias gratis biaya pendaftaran kemudian yang kedua adalah di SMUP 4 atau seleksi mandirinya 4 nah di seleksi mandirinya 4 ini juga adek-adek bisa memilih yang ujian tulis maupun yang menggunakan skor UTBK adek-adek bisa mendaftar nanti ada kolom KIP kuliah adek-adek silahkan masukkan nomor peserta KIP kuliahnya adek-adek juga akan free biaya pendaftaran adek-adek kemudian yang ketiga adalah di SM ITB atau seleksi mandirinya ITB yang menggunakan skor UTBK nah di situ adek-adek juga dibebaskan biaya pendaftarannya saja jadi biaya pendaftarannya ketika adek-adek terdaftar ya sudah gratis tapi ketika nanti diterima adek-adek diseleksi jika diterima misalnya adek-adek diterima di ITB kemudian diseleksi menjadi peserta KIP kuliah artinya adek-adek akan mendapat tunjangan dan gratis UKT jadi kalau misalnya tidak diterima adek-adek tetap membayar UKT maupun SPI-nya ya adek-adek kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah di UGM memelalui ujian UTUL UGM yang adek-adek harus ujian di Yogyakarta ataupun di Jakarta secara offline adek-adek bisa datang di kampus terdekat di UGM maupun di Jakarta adek-adek silahkan mendaftar karena terakhir tanggal 15 Juni tahun 2022 dan kemudian untuk di UGM ini pengecualiannya menerima peserta KIP kuliah tetapi adek-adek wajib membayar biaya pendaftaran next yang nomor 5 adalah di UNER kita melalui ujian seleksi PPMB UNER untuk pendidikan D4 dan S1 kemudian disitu adek-adek bisa mendaftar dan gratis biaya pendaftarannya pendaftarnya masih lama sampai pengumuman UTBK SBMPTN tanggal 23 jadi adek-adek bisa cek di portal langsungnya di www.uner.ac.id selanjutnya adalah UNS atau Universitas 11 Maret Universitas 11 Maret juga menyediakan kuota khusus untuk adek-adek yang mengikuti KIP kuliah kemudian untuk KIP kuliah jalur seleksinya UNS adalah menggunakan skor UTBK SBMPTN tahun 2022 ini dan kabar buruknya adalah ketika adek-adek mengikuti KIP kuliah tetap membayar biaya pendaftaran adek-adek tapi tidak ada masalah ya buat adek-adek untuk biaya pendaftarannya juga tidak terlalu mahal kemudian selanjutnya adalah di UNES atau Universitas Negeri Semarang di Universitas Negeri Semarang untuk seleksi mandirinya tetap memberikan kuota KIP kuliah entah itu sebagian kecil atau apa namanya istilahnya sisa dari kuota SNMPTN maupun SBMPTN dan pendaftarannya berbayar kemudian selanjutnya adalah di UNDIP atau Universitas Diponegoro juga menyediakan kuota KIP kuliah dan tentunya masih berbayar untuk biaya pendaftaran seleksinya untuk jadwal seleksinya kapan silahkan adek-adek mengikuti web resmi dari UNDIP itu sendiri kemudian yang terakhir adalah yang nomor 10 adalah di Politeknik Negeri Bandung atau kita sebut dengan Polban nah ini untuk Polban di seleksi mandirinya di tahun 2022 ini juga membuka KIP kuliah kemudian adek-adek bisa mendaftar di D3 maupun D4 karena memang untuk di Politeknik adek-adek disugi oleh pendidikan vokasi saja ya adek-adek sehingga adek-adek bisa kuliah di 6 semester maupun di 8 semester adek-adek kemudian untuk biaya pendaftarnya secara gratis adek-adek itu adalah 10 daftar PTN-PTN secara update yang mendeklarasikan mereka menerima peserta KIP kuliah di jalur seleksi mandirinya dan tidak lupa saya ingatkan lagi bagi adek-adek yang ingin mendaftar silahkan daftar terlebih dahulu di portal SMIKIP kuliahnya secara mandiri adek-adek tidak perlu mengikuti prosedur yang ada di sekolah kemudian juga di akhir video ini juga akan saya sebutkan beberapa PTN-PTN yang lain yang juga menerima KIP kuliah adek-adek nanti bisa mencatatnya agar adek-adek menjadi pijakan untuk adek-adek mendaftar KIP kuliah di PTN yang adek-adek inginkan oke yang saya sebutkan ini apakah ada PTN yang adek-adek 7 nah semoga ada dan adek-adek dimudahkan mendaftar KIP kuliah di seleksi mandirinya juga bisa lolos dan nantinya bisa kuliah di PTN yang adek-adek inginkan amin amin ya roh belakal kesimpulan dari video kali ini adalah adek-adek ketika nanti di tanggal 23 Juni tahun 2022 adek-adek diumumkan dinyatakan tidak diterima di UTBK MPTN jangan langsung terpuru kemudian berkecil hati karena masih ada seleksi mandiri terutama seleksi mandiri KIP kuliah ya adek-adek yang artinya secara pembiayaan sama dengan SPMPTN ketika adek-adek diterima baik itu saja yang belum saya sampaikan di video kali ini dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa